Di sini Mimin bakalan ngasih alur singkat Anime Chain Summon episode 5, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk upload ke depannya dan buat yang belum nonton episode sebelumnya. Silahkan kalian tonton terlebih dahulu supaya kalian ngerti sama alurnya nanti, linknya ada di deskripsi video. Oke langsung aja, cerita Chain Summon App 5 dilanjutkan dengan diperlihatkan Genji dan Power di kamar mandi yang telah bersiap untuk memegang semangka yang diberikan oleh Power. Saat Genji ingin memegang untuk pertama kalinya, kejanggalan pun terjadi, yaitu terlihatlah lapisan opai yang terjatuh. Rupanya Power selama ini menggunakan benda magic tersebut supaya lebih mantap dan tentunya gede. Karena itu pun Genji hanya bisa melanham melongo, kasian cu. Saat memegang untuk kedua kalinya, masih sama seperti tadi. Genji terdiam membatu karena kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Genji pun merasa kecewa karena impiannya tersebut ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Singkat cerita, Genji masih merasa depresi akan hal tersebut. Sampai-sampai dia selalu bengong, bahkan saat diambil makanannya oleh Power. Lalu kita dipertunjukkan Genji yang lagi memberi stempel kepada berkas-berkas sambil bengong. Tentunya Makima merasa ada yang janggal terhadap Genji. Karena Makima merasa kasian ia menanyakan apa yang terjadi. Lalu Genji menjelaskan tentang impiannya yang sangat berapi-rapi, namun tidak sesuai ekspektasinya. Saat Genji sudah menceritakan kejadian tersebut, Makima pun yang mendengar dan melihat keraguan Genji langsung memberikan pose bingung sambil mengatakan apa yang Mas Genji maksud. Lalu Genji pun menjelaskan. Setelah Makima mendengar hal tersebut, ia pun memberi nasihat kepada Genji sambil memegang tangannya. Ia mengatakan, kalau semakin kuat kamu memahami pasanganmu, maka akan terasa nikmat. Lalu Makima juga memberikan gigitan tangan kepada Genji dan menyuruhnya untuk mengingat sensasi ini. Lalu tiba-tiba tangan Genji diarahkan oleh Makima kepada semangkanya. Genji yang mengetahui hal tersebut pun langsung terkejut hingga terjatuh. Genji juga menunjukkan ekspresi wajahnya yang seperti orang kesurupan, karena sudah pasti sensasi yang diberikan antara Power dan Makima sangat berbeda. Singkat cerita. Makima meminta satu permintaan kepada Genji yang dimana ia ingin Genji mengalahkan iblis senjata api, atau kita singkat aja menjadi iblis pistol. Karena Genji tidak tahu mengetahui apapun tentang iblis tersebut, Makima pun menjawab kalau iblis itu pernah muncul di Amerika 13 tahun yang lalu. Sampai sekarang keberadaan iblis tersebut tidak pernah diketahui. Iblis pistol juga merupakan iblis terkuat yang sangat diincar oleh para double hunter. Dan menurut Makima, Genji bisa mengalahkan iblis tersebut. Makima juga menawarkan hadiah kalau Genji bisa mengalahkan iblis pistol tersebut. Maka Genji akan diberi satu permintaan apapun itu. Genji pun sangat tertarik akan tawaran dari Makima tersebut. Saking bahayanya iblis tersebut, senjata api juga dilarang untuk digunakan supaya melemahkan iblis pistol dan berita mengenai iblis api sangatlah dibatasi. Skin pun berpindah kita diperlihatkan flashback masa kecil Aki, menunjukkan adiknya yang bernama Tayo yang sedang dibacakan dongeng oleh emak dan bapaknya, kemudian Aki datang untuk mengajak ayahnya bermain lempar bola. Namun ayahnya menolak karena kondisi Tayo yang sedang sakit. Namun Tayo terbangkit dan ingin bermain dengan Aki. Singkat cerita, meski terlihat sangat dingin kepada adiknya, namun Tayo tetap tersenyum dan melempar bola salju untuk mengajaki kakaknya bermain. Namun karena Aki takut adiknya kenapa-kenapa. Pada akhirnya menyuruh Tayo untuk mengambil sarung tangan supaya tidak merasa kedinginan. Namun itu menjadi salah satu penyesalan Aki yang dimana saat Tayo masuk rumah, tiba-tiba saja. Yang menewaskan 1,2 juta orang hanya dalam waktu 5 menit yang terbunuh oleh iblis pistol, juga iblis pistol belum pernah terlihat sejak kejadian itu. Sejak saat itu juga, banyak iblis yang sudah menjadi lebih kuat dan para penduduk juga semakin takut akan iblis. Singkat waktu Makima pun menanyakan kepada Denji, Anu, apa Mas Denji bisa mengalahkannya? Kemudian Denji pun menjawab, Kalau aku berusaha sekuat mungkin, tentu saja aku bisa mengalahkannya. Kemudian Makima menunjukkan cara agar menemukan iblis pistol tersebut dengan cara menunjukkan sebuah kotak yang terisi bekas daging dari iblis pistol. Daging iblis pistol ditemukan juga karena saking cepatnya iblis tersebut, daging-dagingnya pun terkikis. Makima menjelaskan kalau saja iblis lain memakan daging peluru dari iblis pistol, maka kekuatan iblis itu akan meningkat drastis. Dan ternyata daging-daging tersebut juga bisa menjadi alat untuk menunjuk lokasi iblis pistol. Skin pun berpindah. Di Hotel Moin diperlihatkan enam agen divisi khusus Tokyo 4 yang dikirim untuk membasmi iblis yang dicurigai telah memakan daging iblis pistol. Tiba-tiba saat Aki melihat Power dan Denji yang keasikan, Aki menatap tajam kepada Power dan Denji yang tidak memberi sapaan kepadanya dan mempertanyakan kemana sopan santun kalian. Akan tetapi bukan memberi sapaan, namun mereka malah meledek Aki. Lalu Aki menawarkan masing-masing satu permen untuk Power dan Denji. Lucunya, mereka berdua yang mana saking kompaknya, langsung mengatakan, Singkat waktu, salah satu anggota divisi 4 yang bernama Rai tidak percaya dengan Power dan Denji dikarenakan Power hanyalah seekor majin dan Denji yang hanya dianggap bocah ingusan baginya. Namun Aki mengatakan, percayalah pada mereka, kalau mereka macam-macam atau mau berkhianat, tinggal kita bunuh. Himeno yang merasa kasihan atas perlakuan Aki kepada Power dan Denji pun kepikiran suatu ide. Yang di mana idenya, siapapun yang bisa membunuh iblis, maka akan diberikan. Harai yang mendengar imbalan cukup menggiurkan itu, meminta untuk hadiah itu dibatalkan, dikarenakan Harai menganggap seorang wanita tidaklah pantas melakukan hal seperti itu. Denji yang mendengar hal tersebut sempat tergoda. Namun dia mengingat ingatannya saat bersama Makima. Lalu ia mengatakan kalau ia tidak butuh ciuman wanita. Denji juga sudah belajar, kalau berbuat Aki akan terasa lebih nikmat kalau keduanya saling memahami. Himeno yang mendengarnya pun langsung merdekati Denji, lalu menawarkan hal yang lebih mantap, yaitu sebuah ciuman lidah. Denji yang mendengar itu pun langsung bersemangat dan maju paling depan. Harai mencoba menghentikan Denji dengan alasan tidak boleh bertindak sendirian. Karena Denji tidak mau berhenti, Harai pun terpaksa menobrat Denji ke arah tembok. Ya walaupun terlihat begitu, sebenarnya si Harai ini juga pengen dapat ciuman lidah dari Himeno dan tidak mau kalah dari Denji. Singkat cerita Ameno mengatakan kepada Aki untuk tidak mati dalam misi ini. Lalu diperlihatkan flashback dari Ameno yang di mana Ameno telah kehilangan lima teman sebelumnya dan hanya Okawa yang merupakan rekan ke-enam yang Ameno punya. Setelah flashback selesai, diperlihatkan Ameno yang memberitahu ada yang datang. Ternyata gagang pintu pun mulai terbuka dan setelahnya muncul sosok yang hanya kepala dan kakinya saja. Iblis itu pun memperlihatkan wajah Mesum dan langsung melompat ke arah Kobeni. Namun pergerakan iblis tersebut langsung berhenti di hadapan Kobeni dan Power pun menewaskannya dalam sekali serangan. Power yang mengira iblis tadi melayang karena takut padanya pun langsung dibantah oleh Ameno, ia menjelaskan kalau iblis tersebut melayang karena kekuatan miliknya. Yang di mana ternyata Himeno telah berkontrak dengan iblis Ghost atau hantu dengan bayaran mata kanannya. Dengan itu pun ia bisa memakai tangan kanan dari iblis hantu. Pada akhirnya mereka melanjuti untuk bergerak naik ke lantai atas. Saat ditanggap Power pun menanyakan kenapa ia mau menjelaskan tentang kemampuannya itu, padahal jelas-jelas kalau tugas mereka adalah mengawasi Power dan Denji. Namun Ameno menjawab itu bukanlah apa-apa dikarenakan Ameno juga masih memiliki kemampuan pamungkasnya yang disembunyikan. Lalu Power pun iseng dan mengarahi pedangnya kepada Kobeni, namun langsung saja tangan hantu dari Ameno menjegak lehernya Power. Ameno juga mengatakan kalau dirinya bisa membunuh Power kapan saja. Mereka pun memutusi untuk melanjutkan perjalanannya ke lantai atas. Arai yang tiba duluan pun menemukan sebuah kejanggalan. Ia langsung bergegas dan menanyakan kalau bukannya kita dari lantai delapan ke lantai sembilan. Namun saat melihat nomor lantai mereka masih berada di lantai kedelapan. Arai pun turun dari tangga untuk mengecek kebenarannya. Namun anehnya ia muncul dari tangga atas. Dan alur cerita dari anime Chainsawman episode 5 pun berakhir. Oke disini Mimin akan selalu mengingetin. Kalau jangan lupa subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan tentang alur cerita anime menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!